Asnan terbaring lemah di rumah sakit umum Dr. Sutomo, Surabaya. Asnan yang sehari-hari menafkahi dirinya sebagai tukang becak, kini terderah sakit TBC, salah satu penyakit yang mudah menular. Asnan membuat geger warga. Geger Asnan bukan lantaran mengidap penyakit menular, namun Asnan, lelaki 72 tahun usia itu, diketahui menyimpan banyak uang, uang puluhan juta rupiah. Asnan menyimpan uang sebanyak itu di bawah jog becak yang setiap hari dikayuhnya membawa penumpang. Asnan menyimpan banyak uang diketahui setelah Asnan terjatuh dan ditolong warga dibawa ke rumah sakit. Saat warga mengamankan becak Asnan, disanalah warga terperangga saat bebenah melihat uang banyak milik Asnan. Diperkirakan uang sebanyak itu hasil Asnan mengayu becak puluhan tahun di kota Surabaya. Terus kok ada uang, ada uang tadi ya diikat gitu, satu ikatan kira-kira satu juta, dan itu ada sekitar 31 ikatan. Uangnya diamankan, dan setelah dihitung bersama-sama, uangnya ternyata sebesar Rp48.970.000. Asnan, sang tukang becak, jutawan itu masih dirawat di ruang isolasi khusus penyakit menular. Demikian laporan Sandi Irwanto dari Surabaya, Jawa Timur.